Halo? Halo? Podcast Network Asia Jangan fokus gagal cepat dan sering, tapi kita harus gagal dengan sadar. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas sudut pandang yang berbeda saat melihat kegagalan. Tidak melulu kita harus gagal cepat dan sering untuk belajar. Tapi kita juga perlu memahami dampaknya ketika sebuah bisnis gagal, sehingga kita tidak sembrono dan gegabah dalam membuat sebuah keputusan. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Leticia Gaska yang berjudul Don't Fail Fast, Fail Mindfully dan diolah dari berbagai sumber. Kita merayakan para pengusaha berani yang dengan kecerdikan mereka membawa kesuksesan. Tapi bagaimana dengan yang gagal? Seringkali mereka mengubur cerita mereka sendiri entah karena malu atau dipermalukan. Alhasil, mereka kehilangan kesempatan berharga untuk bertumbuh. Bagaimana bila kita mendorong para pengusaha untuk berani menceritakan kisah kegagalan mereka, sehingga pengusaha yang lain bisa belajar dan memetik hikmahnya bersama. Namun yang lebih penting, kita perlu mengubah mindset gagal cepat. Mindset yang mengatakan tidak apa kalau sebuah bisnis terlihat tidak berhasil langsung kita tutup dan pivot ke yang lain. Hal ini tidak sepenuhnya salah, namun yang kadang luput diperhatikan adalah ketika sebuah bisnis ditutup, dampaknya tidak hanya bagi si pengusaha seorang. Tapi banyak orang lain juga terdampak, mulai dari karyawan, mitra, pemasok, dan sebagainya. Mereka semua mungkin saja kehilangan penghasilan akibat bisnis yang ditutup. Inilah sudut pandang yang baru dalam melihat kegagalan. Kalau ketika pada akhirnya harus gagal, maka kita perlu gagal dengan sadar. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Pada tahun 800 sebelum masehi di Yunani, para pedagang yang bisnisnya gagal dipaksa untuk duduk di pasar dengan keranjang di atas kepalanya. Sedangkan di abad ke-17 di Perancis, pebisnis yang bangkrut akan dibawa ke tengah pasar di mana kebangkrutan mereka diumumkan secara luas. Untuk menghindari di penjara, maka mereka harus memakai tudung kepala berwarna hijau. Jadi semua orang tahu kalau mereka gagal. Tentu saja ini adalah contoh yang ekstrim. Tapi perlu diingat, ketika kita sebagai masyarakat atau pemerintah menghukum mereka yang gagal, maka kita akan menghambat inovasi dan lahiran bisnis baru yang merupakan pendorong ekonomi. Di masa sekarang, kita tidak secara belak-belakan mempermalukan pengusaha yang gagal. Mereka juga tidak menyebarkan kegagalannya secara luas. Yang terjadi saat ini adalah mereka menyembunyikan kegagalan, entah karena malu atau takut dicemoh orang lain. Tentu saja saya paham, bercerita soal kegagalan memang tidak mudah. Leticia bercerita pengalamannya sendiri. Dia butuh 7 tahun hingga akhirnya berani bercerita soal kegagalan bisnisnya. Ketika masih kuliah dan belajar bisnis, Leticia bertemu dengan wanita penduduk asli. Mereka tinggal di lingkungan pedesaan miskin yang berada di Meksiko Tengah. Para wanita ini membuat kerajinan tangan yang indah. Ketika Leticia melihat produk tersebut, dia memutuskan untuk membantu para wanita. Leticia dan beberapa temannya lalu menderikan sebuah usaha sosial dengan misi tidak hanya untuk mencari keuntungan pribadi, tapi juga membantu para wanita ini untuk mendapatkan penghasilan tetap. Dan pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup mereka. Mereka lalu mulai menjalankan idenya. Berhasil mengait investor, melatih para wanita tersebut, dan sebagainya. Tidak lama mereka sadar kalau mereka masih amatir. Produk kerajinan tangannya sulit terjual dan rencana keuangan yang dibuat tidak realistis. Hal hasil mereka bekerja selama bertahun-tahun tanpa gaji. Berharap suatu hari datang sebuah keajaiban. Seorang pembeli besar datang dan membuat bisnisnya menguntungkan. Tapi sayang, keajaiban itu tidak pernah datang. Pada akhirnya mereka harus membuat keputusan yang sulit, yaitu menutup bisnisnya. Leticia merasa kalau ide awalnya untuk membantu para wanita. Tapi yang dilakukan justru sebaliknya. Dia pun merasa sangat bersalah dan berusaha menutupi kegagalan ini entah dari percakapan sehari-hari atau dalam CV-nya selama bertahun-tahun. Hingga suatu hari ketika Leticia bertemu dengan rekan pengusaha yang lain. Dalam percakapan itu lalu mulai dibahas topik soal kegagalan bisnis. Leticia lalu berusaha mengakui bisnisnya yang gagal. Rekan yang lain juga bercerita hal yang sama. Di momen itulah dia sadar kalau dia tidak sendirian. Leticia lalu mulai berpikir dua hal. Pertama, dia bukanlah pebisnis gagal seorang diri. Kedua, kita semua punya kegagalan yang kita tutupi. Pengakuan soal bisnisnya yang gagal ternyata membuat hatinya lega dan membantunya terhubung dengan orang lain yang punya pengalaman serupa. Inilah sudut pandang yang seharusnya kita miliki saat melihat kegagalan. Kita perlu sebuah medium untuk mengekspresikan kegagalan yang kita alami tanpa rasa malu atau takut dipermalukan. Momen ini menjadi sebuah peluang berharga untuk belajar dari satu sama lain dan menumbuhkan empati. Ketika seorang terbuka dengan orang lain, maka ikatan antar mereka akan semakin kuat dan kolaborasi menjadi semakin mudah. Namun setiap orang punya respon yang berbeda saat menemui kegagalan. Misalnya antara pria dan wanita. Reaksi umum yang terjadi ketika bisnis seorang pengusaha pria gagal adalah memulai bisnis yang baru dalam waktu setahun dari kegagalan terakhir mereka. Sedangkan seorang pengusaha wanita justru memilih untuk mencari pekerjaan dan menunda untuk membuat bisnis yang baru. Tidak hanya itu, lokasi yang berbeda juga menentukan bagaimana caramu menghadapi sebuah kegagalan. Misalnya pengusaha di Amerika yang gagal cenderung kembali lagi ke sekolah untuk belajar soal bisnis. Sedangkan di Eropa, reaksi umumnya adalah mencari tenaga ahli kesehatan. Jika bicara soal kegagalan, mungkin kita sering dengar ungkapan fail fast, fail often. Ungkapan ini populer di kalangan pebisnis teknologi di Silicon Valley dan mungkin di seluruh dunia. Tentunya, jika kita sadar kalau bisnis kita akan gagal, maka secepat mungkin kita menutup bisnis tersebut merupakan opsi terbaik untuk mempercepat pembelajaran dan mengurangi waktu yang terbuang. Namun, jika ungkapan ini dijalankan semua orang, mungkin saja akan tercipta generasi pengusaha yang mudah sekali menyerah. Generasi pengusaha yang tidak memperhitungkan dampak dari bisnisnya sendiri. Sebagai contoh, ketika bisnis sosial Leticia gagal, bagian tersulitnya adalah ketika dia harus datang ke komunitas wanita penduduk asli Meksiko dan mengatakan kepada mereka kalau bisnisnya gagal, sekaligus mengakui kalau itu adalah kesalahan dia. Bagi kebanyakan orang, kejadian ini mungkin dilihat sebagai kesempatan terbaik untuk belajar. Namun kenyataannya, ketika bisnis bangkrut, ada dampak yang lebih besar. Bukan hanya pada Leticia sendiri, tapi juga kehidupan para wanita itu yang akhirnya kehilangan penghasilan yang sangat mereka butuhkan. Mungkin kita butuh sudut pandang yang lain. Bagaimana bila feel mindfully? Kita perlu memahami kalau bisnis itu dibuat dari sekelompok orang. Sebuah bisnis bukan hanya sebuah entitas yang bisa muncul dan menghilang tanpa konsekuensi. Ketika sebuah perusahaan bangkrut, ada karyawan yang kehilangan pekerjaan, ada orang yang kehilangan uang, dan pada kasus usaha sosial, maka kebangkrutannya memiliki dampak negatif pada komunitas yang mereka bina selama ini. Inilah sudut pandang lain yang perlu dimiliki para pengusaha ketika mereka menyadari dampak dan konsekuensinya dari bisnis yang gagal. Menyadari semua pelajaran yang bisa dipetik dan punya tanggung jawab untuk membagikannya kepada dunia. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!